Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ketua untuk pelayanannya. Baik, sudah-sudah sekalian, sebelum saya serahkan kepada pendeta, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua yang hadir pada saat ini dalam media Zoom ini, bahwa di akhir sesi pembahasan nanti, kita tetap akan ada sesi tanya-jawab. Jadi apabila saudara-saudara mempunyai pertanyaan terkait pembahasan malam hari ini, silakan untuk ditanyakan. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan apabila saudara-saudara juga masih memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tanda-tanda akhir zaman atau terkait kitab wahyu maupun Daniel yang masih mungkin saudara bingung dan saudara ingin bertanya, kami tetap membuka kesempatan untuk saudara berikan pertanyaan tersebut. Baik, saudara-saudara, untuk waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan pekabaran oleh pendeta Rudy. Pendeta, silakan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Mudah-mudahan tidak terganggu suara dan juga sinyal yang ada sampai saat ini. Pada malam ini, saudara-saudara sekalian, judul dari pembahasan yang sudah dibuat dan dibagikan kepada saudara, yaitu tentang sertifikasi kesorga. judul ini sengaja dibuat karena kita sementara merasakan bagaimana kita perlunya sertifikat vaksin itu. dan ini sebagai syarat untuk saudara bisa mengadakan perjalanan, membuat segala hal-hal yang berbau administrasi, perjalanan di darat, di laut, di udara, perlu ada sertifikat vaksin. dan pada malam ini juga kita akan membahas tentang sertifikat kesorga juga ada. Kalau sertifikat kesorga ada, pasti kenaraka ada juga ya. Oke, sebelumnya saya akan share screen dulu. jadi sertifikasi kesorga. Sertifikat kesorga. Jadi tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan perlu memiliki sertifikat kesorga itu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah cap atau metrai dari ala itu sendiri. Yang harus saudara miliki sebagai syarat saudara dapat pergi kesorga. Kalau kita berbicara tentang sertifikat dalam hal ini adalah metrai ala itu. Maka yang dikatakan metrai ala itu adalah tanda identifikasi kepemilikan. Jadi kalau dibilang metrai ala, artinya kepemilikan yang dimiliki oleh ala. Dan metrai ala ini menjamin keselamatan yang kekal, sekaligus menyatakan bahwa hubungan orang yang mendapatkan metrai ini dengan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah sertifikat kesorga. Metrai ala. Jadi dari gambaran ini kita bisa melihat. Kalau di dalam buku perjanjian baru, dalam 2 Timetus 2 ayat 19 berkata, yang dibilang metrai itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi saat saudara dan saya, kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, kalau kita sudah dimetrai, didahi kita, maka dikatakan kita adalah milik ala. Kalau sudah dimetrai menjadi milik ala, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Saudara dan saya yang dimetraikan itu. Itulah metrai ala. Kepemilikan dari ala sendiri. Ketika saudara dan saya dimetraikan. Tentunya beberapa kali atau berulang kali kita mempelajari bahwa ada metrai ala, ada juga tanda dari setan sendiri. Jadi kita lihat ada metrai ala, ada juga tanda atau metrai dari setan sendiri. Kalau metrai ala menuju ke surga, metrai setan tentunya ke neraka. Dan inilah yang sering kita dengarkan atau kita pelajari di dalam Wahyu Pasal 13, tanda binatang itu. 666. Saat saudara dan saya dimetraikan oleh 666, saudara sementara disertifikasi menuju ke neraka. Sebaliknya, saat saudara memiliki metrai ala, hari sabat itu khususnya, maka saudara sementara disertifikasi menuju ke surga. Itulah yang kita pelajari. Itulah yang kita ketahui, saudara setalian. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi saudara yang hidup sekarang-sekarang ini. Oleh karena apa? Oleh karena setan si jahat itu sementara membingungkan saudara saat ini. Sementara membuat iman saudara goncang habis-habisan. Inilah yang dia lakukan. Oleh karena itu kita harus, kita harus merasa bahwa kita sudah berada di jalan yang tepat, yang benar menuju kepada keselamatan surga itu. Dengan dimetraikan, dengan memiliki sertifikat menuju kerajaan surga ini. Di dalam metrai yang dimiliki oleh Allah, di sana ada nama Tuhan, ada jabatannya Tuhan sebagai pencipta, kemudian wilayah kekuasaannya. Langit dan bumi. Itu metrai di mana-mana ya. Jadi konteks metrai yang kita dapatkan, kita pelajari dalam Alkitab, konteksnya adalah yang ada pada zaman dulu dan juga masih berlaku kepada kita sekarang ini. Jadi kalau ada stempel metrai yang dibuat, harus ada namanya, siapa orangnya, siapa yang dimaksud, yang punya itu. Tentunya dalam hal ini adalah Tuhan kita. Lalu jabatannya adalah pencipta. Dan wilayah kekuasaannya langit dan bumi. Jadi semua metrai itu berisi ke tiga hal ini. Nah di dalam firman Tuhan, kalau saudara pelajari, baik dari Alkitab dan juga tulisan inspirasi roh nubuat, maka metrai yang kita pelajari dalam buku Wahyu, itu akan dibuat oleh malekat kepada umat-umat Tuhan. Dan itu tidak terlihat. Jadi cap atau metrai Allah itu yang diberikan, didahi, tidak akan kelihatan oleh kita manusia, sesama manusia. Hanya malekat surga, hanya oknum-oknum ilahi, dan juga yang ada di surga yang mengetahui apakah saudara dan saya sudah dimeteraikan oleh metrai Allah atau tidak. Atau saudara sementara menerima tanda binatang, metrai setan ini, sudah terima atau tidak, tidak diketahui. Tetapi, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan pelajaran-pelajaran dari nubuatan yang kita pelajari, maka kita bisa mengetahuinya ketika kita melihat gejala-gejala, kegiatan-kegiatan, atau perilaku dari orang-orang yang mendapatkan baik metrai Allah, maupun tanda binatang ini. Nah, yang kita pelajari secara khusus adalah metrai Allah. Jadi, metrai Allah ini diberikan ketika saudara dan saya menerima roh kudus Tuhan. Ketika saudara menerima Tuhan sebagai juru selamat, pada saat saudara dibaptiskan, pada saat itu roh kudus dimeteraikan di dalam kehidupan saudara. Saudara mendapatkan metrai dari Allah secara khusus yang menunjukkan kepemilikan. Jadi, metrai Allah itu menunjukkan bahwa saudara adalah milik Allah. Saudara mendapatkan jaminan keselamatan dan saudara mendapatkan jaminan hubungan yang sebenarnya dengan Allah, dengan Kristus. Itulah metrai Allah itu. Nah, untuk mempertahankan metrai Allah ini, tentu ada hal-hal yang perlu dijalankan oleh umat-umat Tuhan, oleh manusia yang hidup pada saat ini. Jadi, kalau metrai Allah itu adalah karakter Allah sendiri yang dimiliki oleh kita manusia untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Allah oleh karena karakter kita yang serupa dengan karakter Kristus, maka kita memiliki metrai Allah itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, saat seseorang meninggal dunia, maka orang tersebut sudah diketahui apakah dia memiliki metrai Allah atau sebaliknya. Dan pada saat-saat ini, saudara, kita tidak tahu pasti sementara Kristus berada di bilik yang mahasuci sebagai perantara yang menjalankan tugas keimamatan sebagai perantara antara saudara dan Bapak saat saudara memohon pengampunan melalui doa-doa yang dipanjatkan. Kristus yang bekerja sebagai imam besar mengantarai saudara dengan surga. Maka pada satu waktu cepat atau lambat dan waktunya tidak diketahui, bisa saja saudara walaupun masih hidup, saudara sudah ditentukan akan selamat atau tidak di dalam pengadilan pemeriksaan saat ini. Saat nama saudara dipanggil, dibuka buku catatan saudara, pada saat itu juga saudara akan ditentukan dicap memiliki metrai Allah atau tidak pada saat itu walaupun saudara masih hidup. Itu secara pribadi-pribadi. kita tidak ketahui. Tetapi secara umum, secara global, maka kalau kita bicara di dalam wahyu pasal yang ketujuh, wahyu pasal yang ketujuh, maka di sana dinyatakan tentang metrai Allah yang diberikan sebelum penutupan pintu kasihan pertobatan secara umum. Dan kalau kita pelajari dalam wahyu pasal tujuh ini, metrai itu diberikan kepada dua belas suku atau bangsa Israel. Kita sudah pelajari ini adalah lambang dari karakter-karakter kedua belas suku minus dari dan, suku dan. jadi kalau kita lihat bahwa metrai Allah itu diberikan dulu sebelum penutupan pintu kasihan secara global dimana bertepatan semua dimana kalau kita lihat bertepatan dengan penutupan pintu kasihan maka akan dicurahkan tujuh malapetaka. Itu secara global berlaku. Nah, kita punya pelajaran adalah metrai Allah. Lebih spesifik lagi. Metrai Allah adalah hari sabat. Hari sabat Tuhan. Dan ini perlu kita pelajari karena sangat penting untuk kita. Sebelumnya mari kita lihat tulisan Ruhnubuat dalam education halaman 255. Pekerjaan terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia adalah pembentukan tabiat. karakter Kristus itu yang utama yang saudara dan saya harus miliki. Dimana di dalamnya adalah apa? Sepuluh hukum Allah yang harus kita jalankan. Dan juga di dalamnya lebih spesifik lagi adalah hari sabat itu. Dan ini bukan hal yang main-main. Di dalam buku kemenangan akhir 605 hari sabat akan menjadi ujian kesetiaan yang berat. Bukan ringan lagi. Karena itulah pokok kebenaran yang khusus dipertentangkan. Saudara-saudara sekalian sebenarnya inti dari karakter Kristus itu inti dari metrai Allah itu adalah hari sabat. Karena ini menunjukkan siapa umat Tuhan yang sejati dan siapa yang bukan. Dan hari sabat ini akan menjadi ujian kesetiaan yang berat. Mengapa berat saudara? Ya sangat berat. Kalau saudara perhatikan dan saudara alami kehidupan saudara setiap minggu di dalam pengudusan hari sabat. Saudara tidak bisa pungkiri bahwa memang sangat berat. Karena apa? Karena hari sabat adalah ujian kesetiaan. Di sana saudara akan dicobai apakah saudara mengikut Tuhan menjalankan kehidupan yang benar dalam pemeliharaan hari sabat ini. Atau saudara lebih cenderung untuk bekerja. dengan alasan supaya saudara boleh dapat makan hidup sehari-hari mencukupi kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Masalah sabat sangat penting sangat penting saudara. Karena pada akhirnya hari sabat ini akan menjadi pokok kebenaran yang akan dipertentangkan antara kejahatan dan kebaikan antara kristus dan setan antara kristus dan umat-umatnya dan setan dan umat-umatnya pertentangan yang pokok adalah tentang hari sabat dan sabat palsu. Itulah yang akan terjadi. Dan saudara dan saya sementara diproses untuk memiliki metrai ala ini atau tidak seterusnya melalui kehidupan yang yang ada yang berjalan setiap saat dalam kehidupan saudara. Jadi sekali lagi saudara metrai ala hari sabat ini akan menjadi ujian kesetiaan yang berat bahkan saya boleh katakan sangat berat saudara. Kalau kita tidak dilatih dari awal kehidupan kita sejak kita menerima kristus sebagai juru selamat kalau kita tidak dilatih setiap saat tentang hari sabat ini pengudusan sabat maka kita akan keluar dari kebenaran dalam pengudusan hari sabat artinya kita akan gagal menerima metrai ala pada waktunya nanti secara global jadi sangat penting pemeliharaan hari sabat ini karena inilah yang akan menjadi pokok kebenaran khusus yang akan dipertentangkan di akhir saman dalam nasihat bagi sidang halaman 73 sertifikat kesorga ini hari sabat ini metrai ala ini menjadi satu ujian bukannya tuntutan manusia melainkan ujian ala jadi bukan juga ujian untuk kita saja pribadi tapi ujian ala justru itulah yang akan membedakan antara mereka yang menyembah ala dan mereka yang tidak menyembah dia dan pada persoalan inilah akan datang pergumulan terakhir antara kebenaran dan kesalahan sekali lagi saudara diulang ulang hari sabat adalah ujian bagi saudara ujian ala dimana saudara akan menentukan saudara itu milik ala atau bukan dengan menjalankan kehidupan sahabat yang sebenarnya maka saudara sudah menyatakan bahwa saudara adalah milik ala tetapi sebaliknya saat saudara menganggap enteng hari sahabat ini maka saudara secara bertahap tapi pasti saudara mengikuti tanda binatang itu lawan dari metrai ala saudara menunjukkan bahwa saudara tidak menyembah ala sebenarnya dan jangan lupa saudara kalau berbicara tentang hari sahabat bukan hari sahabat itu pada hari sahabat itu kita harus menguduskan sahabat tetapi hari sahabat itu dipersiapkan dan ditunjukkan di dalam setiap hari kehidupan kita jadi bukan nanti hari jumat kita siap untuk hari sahabat tidak hari sahabat itu mulai hari pertama kita sudah mempersiapkan diri kita kehidupan kita menguduskan kehidupan kita mempersiapkan untuk menyambut hari sahabat Tuhan yang masih enam hari lagi ke depan jadi sejak hari pertama kita sudah menguduskan mengingat dan mempersiapkan pengudusan hari sahabat dalam satu minggu ke depan itu yang sebenarnya dan sebenarnya juga saudara hari sahabat ini kita perlu secara pribadi secara konteks pribadi kita harus menguduskan kehidupan kita setiap hari karena hari sahabat itu hari kudus sekaligus hari berkat maka kita perlu menghidupkan kehidupan yang kudus setiap hari setiap saat untuk merayakan perayaan sahabat itu pada hari ketujuhnya nanti jadi bukan persiapan itu hari jumat saja tapi setiap hari hari sahabat itu harus kita gumuli dalam kehidupan kita karena ini metrai Allah saudara tadi di awal-awal kita sudah bahas tentang wahyu pasal 7 dikatakan janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka jadi sebelum pintu kasihan pertobatan secara global ditutup sebelum Yesus Kristus menggantikan jubah keimamatan dengan jubah kerajaan artinya pengantaraan sebelum selesai maka perlu dimetraikan umat-umat Tuhan yang sudah bergumul mempertahankan karakter Kristus itu termasuk khususnya hari sabat mereka harus dimetraikan setelah itu baru terjadi hal-hal yang selama ini ditahan oleh keempat malekat di empat penjuru angin bumi apa itu dalam Bible commentary jilid 7 967 malekat-malekat sedang melingkari dunia menggeser setan dalam menyatakan keunggulannya yang disebabkan oleh besarnya rombongan manusia yang menjadi pengikutnya kita tidak mendengar suara kita tidak melihat pemandangan biasa terhadap pekerjaan malekat-malekat ini tetapi tangan mereka melingkari dunia dan dengan kuas padaan yang tidak memicinkan mata sedikitpun mereka menahan bala tentera setan sejauh mungkin sampai pemerterian umat Allah selesai saudara-saudara sekalian kita tidak tidak sendiri berjuang agar kita dapat dimetraikan tetap menjaga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan memiliki karakter Kristus itu khususnya hari sabat kita pelihara kita jaga kita tidak sendiri tetapi malekat-malekat surga yang menahan keempat mata angin kekacauan yang seharusnya terjadi tetapi ditahan mereka mereka juga berusaha agar umat-umat Tuhan itu terhindar dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh malekat-malekat jahat jadi malekat-malekat surga juga menjaga saudara dan saya sampai pemerterian kepada saudara dan saya itu terjadi baru Yohanes katakan disini dalam testimonis itu minister Yohanes melihat unsur-unsur alam gempa bumi badai pertikaian politik digambarkan sebagai apa yang ditahan oleh keempat malekat jadi keempat malekat ini sementara menahan pertikaian politik gempa bumi badai itu yang diistilahkan keempat angin ini ditahan ini adalah keamanan gereja Allah kalau sampai ini dilepas maka semua masalah darat laut udara yang terjadi itu akan terjadi yang sekarang ini sementara ditahan malekat malekat Allah melaksanakan permintaannya menahan angin bumi supaya jangan bertiup di darat laut atau pohon-pohon sebelum hamba-hamba Allah dimetraikan pada dahi mereka jadi sementara saudara dan saya dimetraikan maka memang setan berusaha untuk kalau bisa dunia ini hancur gempa bumi di setiap tempat badai itu terjadi setiap tempat pertikaian politik masalah ekonomi itu digoncang serentak semua semua masalah alam di lingkungan dimana kita tinggal kalau bisa itu apa sudah porak-poranda hancur tetapi malekat Tuhan menjaga sampai saudara dan saya dimetraikan saudara dan saya yang dimetraikan adalah yang menjaga kehidupan selalu benar di hadapan Tuhan sesama menjaga karakter Kristus itu benar-benar ada mempertahankan kehidupan saudara dalam pengudusan hari sahabat yang benar itu sudah saudara lebih lanjut dalam Christian experience and temperance mereka yang bersatu dengan dunia menerima cetakan dunia bersiap untuk tanda binatang mereka yang tidak percaya pada diri sendiri yang merendahkan diri dihadapan Tuhan memurnikan jiwa mereka dengan mentaati kebenaran mereka menerima cetakan surgawi bersiap untuk metrai Tuhan di dahi mereka ketika ketetapan ini dikeluarkan dan stempelnya dikaburkan karakter mereka akan tetap murni dan tak bernoda untuk selama-lamanya saudara dan saya sekarang ini sementara dicetak apakah cetakan itu keluar yang berakibat saudara akan menerima tanda binatang atau cetakan itu akan keluar setelah saudara mentaati kebenaran mengikuti segala perintah-perintah Tuhan hukum-hukum Tuhan saudara keluar dengan memiliki metrai Tuhan tergantung saudara dan saya kehidupan saudara setiap hari menentukan saudara akan menerima metrai Tuhan atau tanda binatang saudara-saudara sekalian ini ada satu kutipan dalam Adventist Review 7 September 1989 halaman 26 sahabat adalah tanda penurutan kepada Allah tapi kita harus waspada hati-hati setiap orang yang berfokus berfokus pada hari sahabat yang memandang pemeliharaan sahabat sebagai dasar keselamatan adalah calon bagi tanda binatang para perhatikan sahabat itu adalah tanda penurutannya kepada Allah jadi sahabatnya itu bukan Tuhan sahabat bukan Tuhan tapi tanda bahwa kita menurut Allah tetapi kita harus waspada saudara kalau saudara dan saya berfokus pada hari sahabat itu bukan kepada Tuhannya hari sahabat lalu memandang hari sahabat itu sebagai dasar keselamatan artinya hari sahabat itu saudara lihat itulah Tuhannya maka saudara akan menjadi calon menerima tanda binatang bukan metrai Allah inilah yang dibilang legalisme hati-hati saudara saudara dikatakan harus lebih dari ahli taurat orang farisi itu mereka itu pemelihara sahabat luar biasa tetapi mereka legalisme dimana mereka berusaha kalau bisa apa mereka saja yang selamat yang lain tidak dan mereka berfokus kepada sahabatnya sebagai keselamatan mereka tidak melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hari sahabat itu mereka menyembah sahabat itu sebagai Tuhan mereka bukan Yesus yang menciptakan hari sahabat itu yang mereka sembah menuruti Kristus di dalam pengudusan sahabat kalau saudara sama dengan mereka maka saudara calon menerima tanda binatang kita tidak bisa pungkiri saudara saat saudara mengatakan kepada anak-anak kepada suami kepada istri kepada saudara-saudara kita besok hari sahabat atau ayo kita ke gereja hari sahabat sekarang kalau enggak kalian nanti enggak selamat tidak sedikit orang pemelihara sahabat yang membuat fokus hari sahabat itu sebagai keselamatan tidak memfokuskan kepada Kristus yang memberikan keselamatan dan yang memberikan hari sahabat itu jadi hati-hati kalau kita di dalam menguduskan hari sahabat fokusnya kepada hari sahabat itu bukan Kristusnya saudara fokus kepada sahabat sebagai keselamatan itu legalisme saudara menjadikan sahabat itu Tuhan dan saudara akan menjadi calon penerima tanda binatang setiap orang yang berfokus pada hari sahabat itu bukan fokusnya kepada Kristus yang menjadikan hari sahabat lalu saudara fokus kepada hari sahabat itu yang menyelamatkan saudara ya saudara akan menjadi seorang penerima tanda binatang pada waktunya nanti last day event 142 taatilah Tuhan daripada manusia umat Tuhan akan mengetahui pemerintahan manusia sebagai peraturan yang ditentukan ilahi dan melalui hukum dan teladan akan mengajarkan ketaatan kepadanya sebagai satu kewajiban yang suci sepanjang wewenangnya dilaksanakan di wilayah yang sah akan tetapi ketika tuntutannya bertentangan dengan tuntutan Tuhan maka kita harus memilih untuk mentati Tuhan daripada manusia firman Tuhan haruslah diakui dan ditaati sebagai otoritas di atas segala peraturan hukum manusia demikian firman Tuhan tidak boleh dikesampingkan dan diganti dengan demikian kata gereja atau kata negara mahkota kristus harus ditinggikan mengatasi segala mahkota raja dunia saudara perhatikan pemerintah itu dipilih oleh Tuhan tetapi dengan pedang saat pemerintah atau siapa saja dimana manusia sebagai pemimpinnya lembaga apa saja dalam konteks ini pemerintah menjalankan tuntunan tuntutan yang sesuai dengan hukum Tuhan khususnya hari sabat itu saudara hormati karena itu sah sesuai apa yang Tuhan berikan tetapi pada saat saudara diberikan pilihan saudara mengikuti penguasa atau Tuhan karena hari sabat saudara harus memilih pada saat itu kalau saudara kuat iman saudara saudara akan memilih hari sabat daripada saudara harus absen datang ke kantor tanda tangan atau saudara cuma hadir saja sebentar atau menanda tangani satu MOU pada hari sabat tapi saudara tetap di gereja saudara harus memilih pada saatnya juga memilih kristus memilih hari sabat atau lawannya memilih dunia dan pemerintahan dunia yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan pada saatnya saudara akan hadapi ini ini belum menghadapi peristiwa yang besar yang kita sementara tunggu-tunggu saat disahkannya undang-undang hari minggu nasional di Amerika Serikat sesuai dengan wahyu pasal 13 ini belum sampai ke sana tetapi kita sudah dan sementara diuji dalam kehidupan kita sehari-hari menurut Tuhan dan hukum-hukumnya atau menurut manusia walaupun mereka sebagai pimpinan dimana saudara sebagai pegawainya sebagai anak buah sekarang-sekarang ini saudara dan saya sementara bergumul untuk mengikuti Tuhan dengan sebenarnya atau boleh kompromi sedikit-sedikit dengan dunia sekarang saudara sementara mengalaminya saudara sementara mengalaminya saudara perhatikan orang-orang yang akan dimetraikan mereka inilah orang-orang yang akan dimetraikan bagaimana kehidupan mereka saudara bisa tahu bahkan saudara bisa tahu diri saudara itu sementara proses pemetraian atau tidak saudara tahu ini dikatakan dalam testimonis jilid 5 210 yang warna coklat akan ada orang-orang yang mengeluh dan berseru atas keadaan gereja keadaan umat-umat Tuhan di dalam gereja seperti yang dilihat oleh Tuhan dan mereka akan menegur dan memperingatkan dan tidak akan berdiam diri agar diterima oleh banyak orang saudara dan saya yang ada di dalam gereja Tuhan saudara mengeluh berseru kepada Tuhan Tuhan banyak umat-umatmu kasihan mereka sudah mau masuk di dalam neraka ini mereka tidak mau bertobat Tuhan saudara dan saya yang memiliki hal-hal seperti ini menegur memperingatkan tidak berdiam diri saudara berani dengan lantang mengatakan agar mereka semua saudara-saudara seiman ini yang sudah jauh dari Tuhan yang tidak hidup selarah dan kandatuan saudara terang-terangan menegur memperingatkan tidak berdiam diri agar mereka bertobat saudara ini adalah orang-orang yang akan dimetraikan banyak tantangan saudara tapi itulah dia ciri-ciri umat-umat Tuhan yang akan dimetraikan berani mengatakan dosa dengan namanya dosa satu persatu yang dilakukan oleh saudara-saudara seiman khususnya bukan untuk membuat mereka supaya lebih jauh dari Tuhan tidak tetapi mereka rindu supaya umat-umat Tuhan ini yang seharusnya menjadi satu rombongan yang siap diselamatkan tetap di dalam keselamatan jangan keluar mereka mengeluh dan berseru kepada Tuhan di dalam doa supaya mereka ini tetap bergabung di dalam kelompok yang akan diselamatkan yang akan dimetraikan nantinya jadi orang-orang seperti inilah yang akan dimetraikan mereka yang berani menegur dosa dengan namanya berani mengatakan salah itu salah benar itu benar tidak setengah-setengah tidak abu-abu saudara-saudara sekalian dalam testimoni jilid 5 halaman 81 waktunya tidak begitu jauh apabila ujian menimpa setiap orang tanda binatang itu akan dipaksakan kepada kita mereka yang sedikit demi sedikit menyerah kepada tuntutan dunia dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia tidak menemui kesulitan menyerah kepada kuasa itu gantinya menyerah kepada cemoh hinaan dan kematian ujian itu adalah tentang perintah Allah dan perintah manusia pada saat itu emas akan dipisah dari sangga dalam jemaah banyak bintang yang kita kagumi oleh karena terang cahaya akan berubah menjadi gelap saudara dan saya yang sedikit demi sedikit berkompromi dengan dunia khususnya masalah sabat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia khususnya dalam masalah sabat mengapa saya ulangi sabat karena ini metrai Allah ini pokok ujian di akhir zaman ini sabat atau bukan sabat sabat atau minggu saudara yang sedikit demi sedikit menyerah berkompromi sampai saat ini saudara tidak akan menemui kesulitan untuk menerima tanda binatang itu bukan metrai Allah saudara terima tanda binatang karena ini berbicara tentang perintah Allah dan perintah manusia sabat atau minggu saudara tidak akan mengalami kesulitan untuk mengikuti tanda binatang itu kalau saudara dalam kehidupan saudara sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit di dalam menyesuaikan kehidupan dengan dunia saudara dikasih A saudara senang padahal saudara sementara dijerat dikasih B sementara dijerat saudara ketakutan tidak boleh kesana kemari lagi mesti ada cap ini kalau tidak ada cap ini saudara tidak bisa kemana-mana saudara sementara digiring sedikit demi sedikit dan sampai puncaknya saudara tidak akan bisa keluar lagi karena firman Tuhan katakan demikian melalui tulisan inspirasi Ronubuat kita yakin itu asalnya dari surga saudara kita tahu bahwa kita yang akan masuk di dalam kelompok 144 ribu itu pada masa pemetraian khususnya dalam pekerjaan penuh bagi gereja dalam masa pemetraian 144 ribu orang yang hendak berdiri tanpa cacat di hadapan Tuhan mereka akan merasakan secara paling mendalam kesalahan-kesalahan orang-orang yang mengaku umat Tuhan saudara dan saya yang akan mendapatkan metrai Allah saudara yang akan masuk dalam kelompok 144 ribu yang tidak akan mengalami kematian sampai Yesus datang saudara akan merasakan secara paling dalam kesalahan saudara-saudara seiman saudara stres ketika melihat saudara seiman di sekitar kita yang kita melakukan dosa saudara nangis berdoa Tuhan kenapa mereka begitu Tuhan tolong dia kasihani dia dan kita akan memberitahukan kepada orang-orang saudara-saudara seiman ini saudara saudari berbalik Yesus sudah mau datang sudah gak lama lagi bertobat saudara kelihatannya saudara apa overacting mau menyelamatkan manusia tidak memikirkan diri sendiri tetapi itulah ciri-ciri umat yang akan dimetraikan itu khususnya yang akan mendapatkan pemetraian masuk dalam kelompok 144 ribu saudara tidak bisa berdiam diri melihat saudara-saudara seiman jauh dari Tuhan saudara stres berat saudara merasakan kesalahannya ini seolah-olah aduh Tuhan gara-gara saya lagi kasian mereka padahal kita tidak bersalah tetapi kita seolah-olah berempati simpati empati merasakan seolah-olah itu karena saya jadi saya harus berusaha membawa mereka berbalik kembali ke jalan yang benar supaya tetap diselamatkan kelompok yang akan diselamatkan supaya dimeteraikan itulah ciri orang-orang yang akan dimeteraikan saudara tidak bisa melihat kesalahan saudara-saudara seiman akan merasa sedih bahkan akan merasa seperti Musa kepada bangsa Tuhan kalau kamu mau binasakan bangsaku ini seperti yang kata Musa nama saya jangan ditaruh dalam kitab kehidupan cabut nama saya Tuhan itulah orang-orang yang mau dimeteraikan mereka tidak tega melihat saudara seiman mereka jauh dari Tuhan tidak diselamatkan tidak mau mereka itulah yang dikatakan sudah sudah sekalian kita sementara menunggu waktunya pemetraian secara global dan tanda-tanda menjelang waktu itu saudara sudah bisa kita lihat sudah bisa kita lihat dan saudara dan saya jangan lagi menganggap enteng masalah metrai Allah hari sabat ini saudara harus punya komitmen khusus karena waktunya sudah sangat singkat sudah sangat singkat bagi saudara kita yang hidup di Amerika Serikat mereka tahu itu bagaimana menguduskan sabat mereka bisa lihat secara jelas disana tapi seringkali umat-umat Tuhan di luar Amerika Serikat juga bisa melihat dengan jelas karena apa roh kudus menuntun sudah sampai dimana waktunya dimana puncak penggoncangan umat-umat Allah yaitu masalah sandelo masalah sabat atau minggu yang saudara akan ikuti nantinya puncaknya sudah sangat dekat oleh karena itu saudara jangan kita main-main lagi dengan metrai Allah ini dengan hari sabat saudara hiduplah benar saudara perjuangkan kehidupan saudara-saudara seiman agar mereka tetap berada di dalam kebenaran di dalam pengudusan hari sabat khususnya saudara inilah sertifikasi kesurga metrai Allah itu setan juga punya metrai metrai ke neraka yaitu tanda binatang pengudusan hari minggu yang sekarang belum tetapi pada waktunya nanti saat disahkan undang-undang hari minggu hari minggu harus dilaksanakan pada saat itu baru tanda binatang itu berlaku tapi sekarang belum tetapi saudara dan saya yang sudah sedikit demi sedikit berkompromi dengan dunia saudara tidak sulit untuk mengikuti tanda binatang daripada metrai Allah sekaranglah saatnya saudara bertobat sungguh untuk memiliki metrai Allah itu saat saudara menerima kristus sebagai juru selamat saudara sudah dimetraikan melalui roh kudus saudara perlu jaga itu dengan menghidupkan kehidupan yang benar khususnya di dalam pengudusan hari sabat Tuhan karena itulah karakter Tuhan karena itulah yang membedakan mana umat Allah mana yang bukan hari sabat menunjukkan kepemilikan Tuhan kepada saudara dan saya hari sabat itu menunjukkan bahwa saudara dan saya dalam perlindungan surga setiap saat dan hari sabat menunjukkan bahwa saudara itu calon pewaris kerajaan surga kiranya Tuhan memberkati saudara di dalam memiliki sertifikat kesurga yang benar hari sabat Tuhan Tuhan Yesus berkati kita amin terima kasih untuk penyertaan ruli dengan pembahasannya tentang sertifikasi kesurga baik saudara-saudara sekalian untuk waktu ini kita akan masuk pada sesi tanya-jawab sekali lagi saya ingatkan kembali apabila saudara-saudara mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita malam hari ini silakan untuk ditanyakan dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa saudara-saudara juga bisa mempertanyakan hal-hal yang lain terkait dengan perkabaran tentang akhir zaman dan juga tentang kitab Wahyu maupun kitab Daniel yang mungkin saudara masih sedikit bingung untuk ditanyakan bisa ditanyakan saat ini juga baik sebelum kita akan masuk pada ruang tanya-jawab mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa kita satu di dalam doa terpujilah ya Tuhan ala kekal ala yang kami sembah siang dan malam ala yang kami panggil dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur berterima kasih oleh karena berkat pimpinan Tuhan boleh menjadi bagian kami sampai pada malam hari ini dan kami boleh tetap diizinkan kembali untuk berkumpul di dalam media Zoom ini ataupun media yang lain Facebook maupun Youtube untuk kami boleh mendapatkan pekebaran yang indah dari peneta Tilaar biar ya Tuhan pembahasan malam hari ini boleh menuntun kami untuk kami lebih setia lebih dekat kepada Amu ya Tuhan Bapak di surga pada saat ini kami akan masuk kepada ruang sisi tanyajawab kiranya Tuhan akan mengaruniakan kami Rok Kudus minah suci agar kami boleh dituntun untuk kami boleh mengerti lebih jauh lagi akan maksud-maksud dan rencana Tuhan di dalam kutupan kami sehingga kami benar-benar boleh dipersiapkan untuk menantikan kedatanganmu yang kedua tali Bapak di surga kami serahkan doa ini kepadamu ampuni kami dari kesalahan dan dosa kami karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juruselamat kami yang hidup Amin baik baik saudara-saudara sekali lagi kami berikan kepada saudara-saudara apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kami berikan waktu disilahkan saudara-saudara saya lihat disini banyak saudara-saudara kita yang hadir dari Depok dari Bogor ada juga dari Mnado terima kasih untuk kesempatan bergabung bersama kami disini kami yakin mempercaya saudara-saudara rindu untuk mendengarkan perkabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali baik kami berikan kesempatan sekali lagi kepada saudara-saudara apabila ingin bertanya disilahkan Halo selamat malam ya silahkan selamat malam Ibu Rima silahkan Pak Pendeta ada hal dari Wahyu 7 itu yang saya ingin minta keterangan dari Pak Pendeta disini kan dia ada dari suku-suku Israel yang 12 kecuali Dan kata Pak Pendeta tadi terus kalau saya tidak salah mengerti tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa yang 144.000 orang itu adalah orang-orang yang masih hidup pada saat Yesus datang ya nah itu yang pertama kalau memang itu adalah orang-orang yang masih hidup pada saat Yesus datang disini yang membuat saya bingung karena di ayat 6 dan aku mendengarkan jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan itu dari semua suku keturunan Israel jadi disini dikatakan telah dimeteraikan ini yang buat saya bingung Pak jadi kalau kalau dikatakan tunggu kami dimeteraikan oke boleh contohnya kita terima bahwa mungkin itu adalah orang-orang yang masih hidup kita yang masih hidup menanti Tuhan tapi disini dibilang yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel nah inilah Pak Pendeta yang mungkin saya butuh penjelasan dan atas penjelasan Pak Pendeta saya ucapkan terima kasih Pak supaya saya jangan bingung soalnya ini masih terus ini saya pertanyaan dalam hati gimana ya gitu terima kasih Pak Pendeta terima kasih dengan pertanyaannya disilahkan Pendeta untuk dapat menjawabnya baiklah terima kasih kalau kita berbicara tentang 144.000 itu pelajaran khusus lagi karena kita punya pelajaran khusus tentang pemetraian pemetraian bagaimana kehidupan orang-orang yang dimetraikan tapi pelajaran ini kita sudah pernah bahas sudah pernah bahas berapa sesi yang lalu tapi saya sekedar ulang saja sedikit bahwa di dalam Wahyu Pasal 7 ayat 4 Yohanes dia berkata dan aku mendengar jumlah mereka yang dimetraikan itu 144.000 yang telah dimetraikan dari semua suku keturunan Israel ya jadi seolah-olah jumlah mereka itu cuma 144.000 kalau kita berbicara bahwa ini adalah Israel literal Israel yang sebenarnya sedangkan Israel di sana sudah tidak ada kalau kita belajar sejarah sekarang Israel yang ada sekarang itu bukan Israel yang dimaksud di dalam firman Tuhan khususnya dalam buku Wahyu yang ada sekarang itu Israel politik bukan Israel keturunan dari Abraham dan seterusnya itu kalau kita belajar sejarah artinya ini orang-orang ini siapa sebenarnya tentunya karena Wahyu adalah buku yang banyak dengan simbol-simbol tentu itu adalah simbol dalam Wahyu 7 ayat 4 dikatakan 144.000 tetapi saat Yohanes dia berbalik dia berbalik maka ayat 9 Yohanes katakan kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa suku kaum dan bahasa itulah arti Israel itu yang satu menggunakan apa kata-kata sebenarnya tetapi ada tipe-nya tipe dan anti-tipe jadi pada saat Yohanes melihat ke belakang mereka lihat yang 144.000 itu kok sudah banyak tak terhingga dari segala bangsa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih memegang daun palem tangan mereka jadi 144.000 berbalik kalau kita baca dalam buku Wahyu maka kita akan kaget setiap Yohanes berbalik simbol itu sudah berubah jadi artinya yang sebenarnya nanti itu kita perlu belajar jadi jadi itu ya tetapi yang jelas yang jelas adalah apa di sorga Sister White melihat bahwa ada ada nama-nama 144.000 orang dari suku-suku itu dari suku yang sebenarnya itu ada perwakilan kecuali dan dan yang dua itu adalah anak Yusuf Manasye dan Efraim jadi Nyonya White lihat ada nama-namanya tetapi yang lebih banyak adalah apa Israel Rohani dalam arti karakter dari masing-masing suku suku Yehuda itu karakternya bagaimana saudara dan saya yang memiliki karakter seperti Yehuda saudara perwakilan dari apa Israel ini 144.000 jadi itu bicara secara khusus ya kalau kita bicara 144.000 tapi intinya bahwa mereka semua dimetraikan yang hidup dan jangan lupa kalau kita bicara yang dimetraikan saat Yesus datang kedua kali yang masuk dalam kelompok 144.000 bukan cuma mereka yang hidup saja ada kelompok-kelompok orang yang dimasukkan dalam kelompok 144.000 mereka yang sudah meninggal contohnya yang giat dalam pekabaran tiga malaikat awal-awal pergerakan mereka yang sudah meninggal dibangkitkan secara khusus dan mereka masuk dalam kelompok 144.000 lalu ada orang-orang yang yang kuat di dalam memberitakan kebenaran yang sangat hebat dianiaya mereka juga dibangkitkan secara khusus masuk dalam kelompok 144.000 ada juga yang jahat mereka yang terlibat di dalam mereka yang dapat andil dalam kematian Kristus mereka juga dibangkitkan secara khusus pada waktu Yesus datang kedua kali tapi bukan untuk masuk kelompok 144.000 bukan tetapi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu yang dulu mereka hina mereka cacimaki sampai akhirnya mati di salib itu adalah raja di atas segala raja cuma belum waktunya dulu cuma mau menunjukkan itu saja jadi mereka dibangkitkan secara khusus akhirnya mereka apa dengan suara mereka Sister White katakan mereka benar-benar memuliakan anak domba itu memang benar engkau layak disembah dan ternyata benar kamu yang dulu kami hina kami cacimaki bahkan kami salibkan ternyata engkau adalah raja di atas segala raja itu jadi mulut-mulut orang-orang yang terlibat dalam penyalipan Kristus semuanya akan mengaku bahwa mereka salah dan Kristus benar tapi mereka setelah melihat Kristus beberapa saat mengakui Kristus sebagai raja di atas segala raja mereka mati dengan cahaya Kristus berbeda dengan yang 144 ribu itu terus mereka memuji memuliakan Tuhan terima kasih Ibu Rima oke terima kasih pendeta untuk jawabannya terima kasih juga Ibu Rima dengan pertanyaannya baik masih ada waktu kita masih ada 15 menit ini ke depan jadi kami masih memberikan kepada saudara-saudara yang lain apabila masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan disilakan oke Pak Petrus silakan Pak Petrus mungkin bisa yang mudul Pak selamat malam pendeta Ruli ya silakan Pak yang perlu saya tanyakan adalah mungkin agak tidak berhubungan dengan pacaran malam hari ini tetapi siapa tahu juga pernah ditanyakan di kegiatan seminar seperti ini yang ingin saya tanyakan adalah mengenai seperti kesan menghakimi kenapa seringkali gereja Advent mengatakan bahwa kita yang berada dalam kebenaran Tuhan yang di luar itu masih belum misalnya kalau kita membandingkan dengan umat-umat Islam yang mengatakan kami umat Allah yang di luar umat Islam kafir misalnya apakah tidak ada penggunaan istilah yang lain supaya tidak ada kesan untuk menghakimi misalnya kita umat-umat Allah karena Nyonya Bayit pun juga menuliskan masih ada banyak domba-domba di kandang yang lain yang tulus hatinya yang nanti pada satu saat mereka juga akan masuk ke gereja yang benar ini bagaimana pendapat pendeta Ruli mohon pencerahannya Pak dan minta maaf mungkin bukan jangan ada kesan bahwa kami tidak meyakini kami memiliki kebenaran daripada di gereja apa enggak maksudnya untuk supaya karena kami juga kerja di sekolah yang juga ada beberapa umat Kristen yang mungkin juga supaya jangan ada kesan seperti menghakimi begitu makasih Pak oke terima kasih Pak Petrus untuk pertanyaannya silakan pendeta baik terima kasih Pak Syewisa atas pertanyaan yang boleh menjadi bagian kita semuanya sekarang ini sudah saudara sekalian sekarang ini umat Advent SDA KMAHK sudah identik dengan ahli Torah orang Farisi dulu hati-hati mengapa demikian karena seringkali bukan seringkali selalu kita menganggap bahwa kita benar yang di luar sana tidak sebagaimana tadi dikatakan saudara-saudara kita dari muslim juga yang di luar bilang kafir mereka juga berada dalam kebenaran pada intinya setiap agama itu selalu menomorsatukan diri dan menomor berduakan menomortigakan yang bukan agamanya termasuk SDA G-M-A-H-K jadi sebenarnya istilah-istilah yang muncul istilah-istilah yang muncul kalau saya tidak salah istilah-istilah kita berada dalam kebenaran kita lebih benar itu untuk kalangan sendiri kita tidak berbicara dengan kalangan di luar nah istilah-istilah seperti ini ini terserah kita adalah gereja yang benar bisa kita gereja yang dinubuatkan bisa kitalah umat pilihan yang terakhir tapi itu sebatas untuk kalangan sendiri kita berbicara diantara saudara-saudara seiman kita tidak berbicara keluar membandingkan dengan keluar kalau ada oknum-oknum saudara-saudara kita dari dari gereja-gereja lain dari denominasi lain lalu kita berbincang-bincang tentu tidak akan keluar suara seperti itu oh saudara tidak dalam kebenaran kami dalam kebenaran tidak seperti itu kan saudara itu di luar kandang kami yang di dalam kandang tidak demikian hanya kita diingatkan jangan sampai kita melakukan tindakan tindakan seperti yang terjadi kepada Israel Jasmani dulu khususnya ahli-ahli Torah orang-orang Parisi mereka yang merasa hebat benar tahu Torah tahu firman Tuhan mereka mengecilkan bahkan di kalangan orang-orang yang di dalam juga apalagi yang di luar sana nah kecenderungan kita kecenderungan kita kalau kita berbicara kepada saudara-saudara seiman kita cenderung untuk apa mengangkat harga diri kita menunjukkan kita ini punya kualitas paling tinggi yang di luar sana tidak bahkan sampai mengecilkan dalam iman seterusnya nah itu tergantung dari masing-masing kita masing-masing kita kalau saudara dan saya dari waktu ke waktu iman bertumbuh maka bahasa atau kalimat-kalimat yang keluar juga makin halus makin lembut dan makin disukai oleh setiap orang dan mereka akan bersahabat dengan kita berbeda kalau saudara baru dalam kebenaran baru panas-panas ada kalanya main tembak sana tembak sini sudah tidak melihat lagi siapa saudara seiman di luar juga saudara tembak dan menyatakan bahwa mereka itu bukan umat Tuhan mereka bukan apa bukan seperti kita mereka tidak dalam kebenaran itu biasa yang baru-baru dalam kebenaran tapi seiring dengan apa dengan kita bertekun di dalam iman kita bertumbuh dalam iman kita kalau benar-benar kita ada roh maka semakin hari dalam pertumbuhan iman kita kita akan merasakan bahwa kita lebih banyak dosa bukan lebih banyak benar itu yang Rono buat katakan saat saudara merunduk saudara mengaku dosa saudara merasakan kekurangan yang banyak dihadapan Kristus maka pada saat itu saudara akan lebih banyak melihat dosa dosa saudara bukan dosa orang lain itu yang dikatakan irman Tuhan dan roh nubuah jadi kembali kepada masing-masing kita iman kita sudah sampai dimana lalu kita mau berbicara pakai kacamata pribadi atau kacamata siapa organisasi atau kacamata Kristus yang melihat semua manusia itu apa sama dihadapan Yesus objek dari keselamatan yang dikhawatirkan begini tulisan runubuat mengatakan pada akhirnya banyak pemelihara hari sahabat ini akan keluar tergonjang keluar siapa yang gantikan ya itu yang di eje-eje yang di luar kandang yang belum dalam kebenaran mereka yang gantikan pada waktunya nanti kan ironis sekali kan kok kita udah dalam kebenaran gak taunya kita yang keluar aduh ya jadi seperti itulah kalau dikasih pendapat ya Pak Soisa seperti itu jadi hati-hati kita menganggap yang di luar sana itu lebih sedikit kurang kebaikannya atau tidak ada sama sekali hati-hati justru sebaliknya semakin kita melihat semakin kita dekat sama Tuhan maka kita akan semakin melihat dosa kita yang sekecil apapun yang tidak pernah kita lihat itu yang benar jangan saudara tunjuk ke sana kalau kita lihat tangan jari kita kita tunjuk satu tapi yang tiga jari nunjuk ke kita tiga yang satu ke tanah kematian jangan seperti itu jadi biarlah kita kalau Roh Nubuat katakan kalau kita mau mengkritik kritiklah diri sendiri sehabis-habisnya bukan kritik orang lain karena saat saudara mengkritik diri sendiri saudara akan merunduk saudara akan melihat dosa-dosa saudara yang banyak yang Tuhan buka padahal saudara sementara apa imannya bertumbuh saudara semakin dekat sama Tuhan tapi saudara akan lihat semakin banyak dosa yang saudara selama ini tidak lihat ada dalam diri saudara jadi lebih baik kita mengkritik kepada siapa diri kita sendiri bukan keluar terima kasih oke terima kasih pendeta dan terima kasih juga untuk Pak Sosa untuk pertanyaannya baik masih ada lima menit lagi tinggal lima menit lagi apabila masih ada saudara-saudara yang ingin bertanya kami masih membukakan kesempatan kalau masih ada disilahkan kalau masih ada oke mungkin kalau sudah tidak ada lagi saya akan segera tutup akan acara ini baik saudara-saudara sekalian kalau pun memang saudara sudah tidak ada pertanyaan lagi saya akan tutup dan saya inginkan kembali kepada saudara-saudara sekalian bahwa acara kita ini tetap akan kita buka setiap hari Senin jam 7 malam setiap hari Senin jam 7 malam jadi kami tetap mengundang saudara-saudara sekalian yang rindu untuk mempelajari melihat tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali agar supaya kita boleh dipersiapkan makin hari dipersiapkan untuk kedatangan Yesus kedua kali selamat menikmati